Insiden berdarah yang menewaskan seorang tahanan Mapolsek ke diri Lombok Barat yang diduga melakukan penculikan anak meninggalkan banyak tanda tanya. Pihak kepolisian mengaku hingga kini belum mengetahui identitas korban yang tewas karena amuk masa. Padahal kemarin, masa menyeret korban keluar dari dalam tahanan Mapolsek dan menganiayanya hingga tewas. Yang dicurigai sebagai pelaku penjudik, sekaligus beliau menjadi korban, sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Jenasoh korban kini disimpan di rumah sakit Bayangkara MTB untuk menunggu pihak keluarga. Sementara kantor Mapolsek ke diri yang menjadi lokasi penganiayaan seorang tahanan polisi, kini kondisinya hancur lebur dan dipasangi polis lain. Sejumlah kaca jendela, pintu, kenteng dan peralatan elektronik rusak parah. Begitu juga batu besar yang digunakan untuk menganiaya korban juga masih berserakan di lokasi. Keberingasan masa tidak berhenti di Mapolsek ke diri MTB. Seorang warga perumahan BTN Sweta Indah, Mataram juga tewas dihajar masa karena diduga sebagai penculik anak. Padahal korban diketahui bekerja sebagai asisten manajer di sebuah supermarket bangunan. Duka mendalam menyelimuti rumah mendiang putus warjana dibagi rati, gang cempaka, kelurahan Cakra Mataram. Korban yang ingin melihat situasi pasca insiden penculikan malah menjadi korban keberingasan masa. Sementara aparat kepolisian hanya bisa menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan bertindak anarkis. Kemudian masih dalam dinding kepolisian untuk mengetahui identitas pelaku-pelaku yang sebagai penggerak daripada pemerintah dan musnah. Apapun bentuknya, perilaku main hakim sendiri tak dapat dibenarkan. Banyak faktor yang membuat emosi masyarakat begitu mudah tersulut hingga berujung pada anarkisme geji seperti ini. Kita tahu di masa Orde Baru kekuasaan itu terpusat pada negara. Negara atas nama ketentraman dan stabilitas memainkan upaya yang keras untuk bisa menjaga stabilitas tersebut. Kita ingat di masa lalu negara bahkan bisa menurunkan petrus misalnya, atau bahkan menculik aktor-aktor yang dianggap mengganggu keonaran. Nah sekarang telah terjadi perubahan di mana pusat kekuasaan itu menyebar pada masyarakat. Budaya kekerasan pun kian subur di tengah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang serba tak menentu. Ditambah lagi, penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah dan perilaku buruk aparat keamanan makin melukai kepercayaan publik hingga keseimbangan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat pun kian goyah. Tim Liputan, Trans7